Gibran Raka Buming membenarkan kabar mengenai panitia pernikahan sang adik Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono telah dibentuk. Kedati demikian, ia enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Menurut wali kota Solo ini, kepanitiaan pernikahan ini telah dibentuk untuk mengantisipasi waktu pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2022. Sebelumnya, Gibran masih enggan untuk membeberkan tanggal resmi pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Senada Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Banjarsari Arba Inbasyar juga mengatakan pihaknya belum mengetahui waktu pernikahan Kaisang dan Erina Gudono akan digelar. Keluarga Presiden Jokowi disebut belum mengurus dokumen pernikahan Kaisang. Ia menerangkan keluarga Kaisang tetap harus mengurus dokumen persyaratan menikah di KUA Banjarsari meski calon mempelai wanita berasal dari Yogyakarta. Apalagi jika akad nikah dilaksanakan di kota Solo. Sebelumnya, kabar pernikahan Kaisang dan Erina Gudono telah dipastikan oleh wakil wali kota Solo, Teguh Prakosa, pada Sabtu 10 September 2022 lalu. Saat itu, ia mewakili kehadiran Gibran dalam sebuah helatan yang tak dapat dihadiri langsung sang wali kota. Menurut Teguh, Gibran tengah disibukan dengan persiapan pernikahan adiknya sehingga berhalangan hadir di helatan tersebut. Indikasi persiapan pernikahan Kaisang dengan Erina Gudono juga hadir ketika kedua sejoli ini kembali kedapatan hadir di pertandingan Persis Solo di Stadion Manahan Solo pada pekan sebelumnya yakni Sabtu 3 September 2022. Kala itu, Kaisang mengaku ingin melihat kondisi stadion untuk mengecek lokasi foto peranikah dirinya bersama Sang Kekasih. Kaisang mengaku ingin melihat kondisi stadion. Kaisang mengaku ingin melihat kondisi stadion. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.